Intro Kalau di pertemuan sebelumnya Kita menjelaskan tugasnya seorang murid Seorang pelajar, anak didik Maka kali ini dijelaskan tentang tugasnya guru Tugasnya pengajar, pendidik Dikatakan manusia itu di dalam ilmunya ada empat keadaan Orang yang memiliki ilmu Dengan ilmunya memiliki empat hal, empat keadaan atau empat gambaran Sebagai mana orang di dalam menyimpan atau mendapatkan harta Orang yang memiliki harta Terkadang ia berada di dalam keadaan istifadah Mengambil keuntungan Mengambil faedah Maka ia menjadi apa? Orang yang muktasib Orang yang bekerja Orang yang berusaha Dia ingin mendapatkan keuntungan Ingin mendapatkan hasil Bagaimana dia bisa mendapatkan hasil? Ya Bekerja Berbisnis Kemudian terkadang orang yang memiliki harta ini Berada di dalam keadaan iddikhar Nyimpan Nabung Ngelengi Dari mana dia nabung? Dari apa yang ia hasilkan Dari bekerja Dari berbisnis Sehingga Apa yang dia miliki ini Menjadikan dia orang yang cukup Sehingga tidak meminta-minta Tidak mengemis Terkadang pula Orang yang memiliki harta itu Berada di dalam keadaan infak Berbagi Dengan harta yang ia miliki kepada yang lain Sehingga ketika dia berinfak Dengan apa yang dia miliki Menjadikan dia orang yang memanfaatkan Menjadikan hartanya Sehingga harta yang dimiliki itu Bermanfaat dan barokah Terkadang pula Orang yang memiliki harta bukan hanya sekedar berinfak Tapi badel Badel itu Mengeluarkan lebih dari Sedekah Jadi dia Memantau Memerhatikan sekitarnya Sekelilingnya Sehingga dia mengeluarkan lebih Dari infak Daripada sedekah Dia sudah bersedekah Dia sudah berinfak Tapi dia masih mengeluarkan lain Kepada orang-orang tertentu Yang memang dianggap sangat membutuhkan Sangat memerlukan Sehingga dia dengan hal keadaan seperti ini Dikatakan Sekhian Orang yang dermawan Dengan harta yang lebih Yang dia miliki Dan itu keadaan yang paling mulia Keadaan termulia Yaitu hal badel Jadi ketika dia mengorbankan Untuk yang lain Apa yang dia miliki Ini keadaan yang paling mulia Dari empat keadaan Nah seperti harta ini Juga ilmu Ilmu itu Dicari Kalau kita ingin mendapatkan Faedah Pahala Kemuliaan Keistimewaan Maka Kita cari Itu ilmu Makanya dikatakan Hal tolap waktisat Berarti berada dalam keadaan apa Mencari Dan Mengejar Keadaan yang kedua Hal tahsil Keadaan kita mendapatkan Meraihnya Yang membuat kita Cukup Tidak bertanya Kenapa Mengerti sudah Sudah paham Maka membuat kita Dengan apa yang kita pelajari Daripada ilmu itu Kita tidak bertanya Tentang Hukum ini Hukum itu Karena kita sudah Paham Kemudian yang ketiga Hal istibsor Keadaan istibsor Apa keadaan istibsor itu Tafakkur fil muhasol Wattamatubih Memikirkan Merenungi Apa yang sudah kita dapat Lalu Mengamalkannya Mengejakannya Yang keempat Hal tofsir Hal tofsir ini Berarti kita Berarti kita Mengajar Menyebarkan Ilmu yang kita miliki Di tempat-tempat Banyak orang yang tidak memahami Tanpa mereka meminta Jadi kita jemput bola Jadi kita jemput bola Marani Datangi Mengingatkan Baik itu perolangan Walaupun jamaah Dan ini Hal Asrafu hal Yang terakhir ini Menjadi Asrafu hal Karena apa Dikatakan oleh Nabi Muhammad Atau Nabi Isa Dalam perkatanya Siapa yang belajar Mengetahui Kemudian Mengamalkan Apa yang ia ketahui Dan Mengajarkan Apa yang ia Ketahui Dan amalkan Fahualadzi yud'a aziman Fimalakutis samawat Fimalakutis Sama Maka ialah Yang dipanggil Yang diseruh Dengan azim Orang yang Agung Orang yang mulia Dimana Fimalakutis sama Di kerajaan Langit Kenapa Karena orang itu Kasyamsi Seperti matahari Tudhi uliwairiha Wahiyamudhi Atun finafsiha Ia Menyinari Orang lain Memberikan Cahaya Kepada orang Lain Dia juga Mudi'ah Finafsiha Bercahaya Atau Menyinari Dirinya Menyinari Dirinya Menyinari Yang lain Wakal Miski Dan juga Seperti Minyak Misik Alladzi yuta'ibu Gairahu Wahwa Ta'ibun Yang memberikan Keharuman Kepada yang lain Dan minyak Misik itu sendiri Sudah Harum Minyak Misik itu Harum Dan dia Memberikan Keharuman Kepada yang Yang lain Tapi yang Mengajar Tapi tidak Mengamalkan Apa yang Diajarkan Itu Kaddaftar Buku Kertas Itu kan kosong Tidak ada Tulisannya Kosong Orang Yang mengajar Tapi dia Tidak Mengamalkan Menasehati Tapi Tidak Mengerjakan Itu Seperti Buku Kertas Memberikan Faedah Kepada Yang lain Sedangkan Dia kosong Daripada Ilmu Pasong Daripada Ilmu Seperti Pula Pisau Bisa Memotong Tapi dia Tidak Bisa Memotongkan Untuk yang lain Tapi tidak Bisa Untuk Dirinya Seperti Pula Jarum Yang memberikan Pakaian Kepada yang lain Tapi dia Tidak Bersakaian Sama Sama Juga Dengan Apa Namanya Itu Sumbu Apa Di Oblek Itu Seperti Sumbu Atau Seperti Lelin Yang Menyinari Yang lain Tapi dia Terbakar Karena itu Dikatakan Dalam Syair Karena itu Siapapun Yang menyebutkan dirinya Dengan Mengajar Berarti Dia telah Memikul Suatu Perbuatan Pekerjaan Yang besar Dan Di hadapannya Ada Bahaya Juga Yang besar Jadi Siapapun Yang mengajar Berarti Dia memikul Beban Yang besar Yang harus Ia jalankan Yang harus Ia tunaikan Dan Juga Di dalamnya Ada Bahaya Yang Besar Yang Perlu Diawaspada Maka Untuk Terhindar Dari Bahayanya Agar Mendapatkan Kemuliaan Dan Keistimewaannya Maka Hendaknya Ia Menjaga Adab Adabnya Dan Tugas Tugasnya Nanti akan Dijelaskan Satu persatu Tugas Daripada Guru Dijelaskan Nanti akan Tugas Tambah Setu Terima kasih.